Masih bersama kami pemirsa, meskipun banjir, Santri TPK Rodotul Hikmah tetap Semarak Pawai Wisuda. Berikut selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Beginilah Semarak Pawai Kirap Ta'aruf dari Santri-Santri TPK Rodotul Hikmah yang berlangsung pada Kamis sore 2 Maret 2023. Meskipun hujan dan juga banjir, namun hal tersebut bukan menjadi halangan untuk mereka menyemarakan dan merayakan kebahagiaan setelah diwisuda pada Kamis pagi. Ada pun peserta Kirap Ta'aruf ini yaitu para Santri yang telah diwisuda, Dramban Banser, Paguyuban Silat, Paguyuban Tosan Aiji, Paguyuban Pemuda Ansor, serta para warga sekitar TPK Rodotul Hikmah. Kiai Haji Rifkon selaku Kepala TPK mengungkapkan bahwa meskipun banjir, para Santri dan peserta Kirap tetap semangat. Menurutnya, banjir di kota Pekalongan terlebih di kawasan Pasir Sari sudah menjadi saudara. Menurutnya, hal ini tentu lebih membangkitkan semangat para Santri karena menghormati Al-Quran. Wisuda ini Kirap Ta'aruf untuk menyenangkan anak-anak Santri supaya semangat mengajinya, supaya semangat taklimnya. Ini yang pesertanya terdiri dari apa saja? Ini dari Banser Bojong nih, Banser Bojong. Untuk tampil, untuk merayakan, meramakan, menghormati wisudawan, wisudawati, TPK Rodotul Hikmah. Atau apa saja yang ditampilkan dari BPG-nya? Nanti dari Banser, terus dari Pak Guyupan Silat Kesehat Terate, terus dari Pak Guyupan Perkerisan Tersenggaksi Burung Kendali, terus dari Kendali Ranga, terus dari Pak Guyupan Pemuda-Pemuda Anson, dan ini suasananya banjir atau tidak? Banjir bagi kita sudah alhamdulillah. Sudah terbiasa, karena di pekalungan khususnya Pak Guyupan Sari, banjir itu saudara, ya kan? Jadi, tidak ada halangan bagi kita. Insya Allah, lancar anak-anak semangat, antusias. Kenapa? Demi menghormati Al-Quran. Sementara itu, Roy Mukhli selaku Mayorat Rambin Banser MB Kencana Bojong mengaku senang bisa mengisi acara pawai tersebut. Menurutnya, banjir bukan halangan. Meskipun banjir, bentuk komitmen dari MB Kencana Bojong tetap menggunakan atribut lengkap dan yang sudah dibawa dari BESK. Dari MB Kencana Bojong. Oke. Dalam rangka apa ini sekarang nih? Dalam rangka Haplah Airusana. Ya. Taipeki, Desa Jeruk Sari. Oh, Pasir Sari. Terus ini diundang untuk mengisi, apakah sudah tahu kalau lokasinya banjir? Tidak tahu. Melihat dari perjalanan masuk ke gang tadi, banjir sudah agak jauh tadi. Oke, ini kan berarti sudah membayangkan kalau banjir berarti sepatu harus basah atau bagaimana kesiapannya dari rekan-rekan ini. Untuk komitmen dari kami, satu grup MB Kencana Bojong tetap menggunakan atribut yang sudah kami bawa dari tempat atau BESK yang kami gunakan. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan. Terima kasih.